Kelas 8 kurikulum berdeka kita masuk pada halaman 32 sesi 5 saatnya bersenang-senang atau bermain Apa permainan nama permainannya? Nama permainannya adalah bingo ya Nah ini ada persiapannya, apa yang harus disiapkan? Yang pertama yang disiapkan adalah membuat sebuah kelompok yang terdiri dari 4 orang Ya misalnya kalau di kelas kamu itu ada 20 orang siswa maka bisa membuat 5 kelompok Masing-masing kelompok mempersiapkan selembar kertas kosong Nah kemudian masing-masing grup menggambar kotak-kotak grid yang dibawah ini dengan 9 kotak ya di kertas tersebut Nah ini persiapannya, dibuat kata-kata kotak seperti ini Bagaimana langkah-langkah permainannya? Yang pertama itu adalah membuat sebuah daftar kata kerja reguler maupun tidak beraturan dan tidak beraturan pada papan tulis Jadi bagaimana caranya? Yang pertama di masing-masing kelompok itu berdiskusi Masing-masing dari anggota grup menyebutkan sebuah Masing-masing anggota grup ya menyebutkan sebuah kata kerja bentuk masa lalu Baik itu beraturan maupun tidak beraturan ya setelah Jadi satu grup itu menyebutkan terdapat empat kata kerja bentuk pas yang regular maupun irregular Kemudian salah satu siswa dari masing-masing grup menuliskan kata-kata tersebut di papan tulis Jadi menganggaplah ada 20 hasilnya nanti dapat 20 kata kerja seperti ini Ini ada 20 kata kerja karena terdiri dari 20 orang dan lima kelompok ya terdiri 4 orang Nah ini kata-kata kerjanya Anggaplah seperti itu dulu ya Hasilnya nanti akan berubah berbeda ya Kemudian nomor 2 lengkapi kotak tersebut dengan kotak ini ya Kotak ini ya Dengan kata kerja yang ada di papan tulis Nah yang langkah pertamanya yang A Masing-masing grup memilih 9 kata dari papan yang terdapat di papan tulis Jadi ada pilih 4 ini Jadi boleh celebrate dipilih, boleh through dipilih, boleh head dipilih, boleh made dipilih terserah Yang penting ada 9 buah kamu pilih ya dari papan tulis tersebut Kemudian masing-masing grup menuliskan 9 kata di grid tersebut Nah di kotak-kotak ini ya Nah di kisi-kisi ini Grid itu kisi-kisi ya Nah Kemudian katakan bingo Nah setelah terisi seperti ini ya terisi semuanya Masing-masing grup bergantian mengucapkan sebuah kata kerja secara keras di kelas Jadi misalnya kelompok 1 Dia menyebut kata kerjanya adalah When Nah grup kedua Nah grup kedua fail Misalnya plate nomor grup ketiga Nah terus Masing-masing grup harus memeriksa jika mereka terdapat kata kerja yang disebutkan tadi ya Yang disebutkan Ada di mereka tulis atau tidak Jika kata kerja itu ada di kotak Nah silang kata kerja tersebut Misalnya Kalian itu adalah grup kelima misalnya ya Grup lima Grup pertama menyebut when Nah kamu silang ini Ya silang Grup kedua menyebut fat Nah silang lagi Nah grup ketiga menyebut state Nah silang lagi nih Ya Nah gitu dia Grup keempat menyebut tuk Nah silang lagi nih Ya Nah kalian menyebutkan terserah Tentunya kata bisa kalian sebutkan kata-kata yang ada di kotak kalian sendiri Kemudian ketika silangnya itu membuat sebuah garis Baik itu vertikal, horizon, atau diagonal Vertikal itu ke bawah ya Ke bawah ini Itu vertikal Horizontal mendatar Ya Kalau misalnya diagonal ini diagonal ini silangnya Ya Nah kalau berbentuk seperti ini Membentuk garis lurus Maka kamu mengucapkan bingo Nah kamu menang artinya itu Atau membuat garis lurus ini Ada yang kamu silang when Kemudian ada silang studied Kemudian ada silang state Maka Kamu menyebutkan bingo Nah artinya kamu menang Ya Nah itulah caranya untuk membuat Bermain kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like videonya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.